Hai everyone, Ray Jensen Radio Podcast have really exciting news for you. Introducing Blue Ribbon Podcast Series, kolaborasi antara Ray Jensen Radio Podcast dan Le Cordon Bleu, sekolah masak gue yang dulu. Nah dalam series ini, kita akan ngomongin tentang all cooking school related. Mulai dari experience di sana gimana, belajarnya apa aja, dan yang paling penting kalau udah graduate itu terus mau gimana next stepnya. Nah kita akan ngundang teman-teman, alumni-alumni Cordon Bleu and friends, dalam 4 episode untuk ngomongin topik-topik ini semua. Dan bukan itu aja, kita juga akan ngadain giveaway. Mulai dari sourdough bread yang lagi ngetrend sekarang, artisanal butter, delicious baked goods and pastries, cookbook, dan juga voucher makan di restoran di Jakarta. Nah for more information, please check out our Instagram for further updates. Instagram kita ada di at rayjanssonradio. Oke guys, so without further ado, ini adalah first episode of the Blue Ribbon Series. Please welcome from Akta Restaurant and Brasserie, Chef Rui Yamagishi. Hi guys, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang sekolah masak bersama Chef Rui Yamagishi dari Akta Restoran. Dia adalah chef owner. Kalian yang belum pernah dengar atau belum pernah ke Akta, ya ini restorannya ada di lapangan golf di Senayan. The very beautiful restaurant and full of delicious food. Oke, jadi episode kita kali ini kita akan ngomongin tentang pengalamannya Chef Rui waktu dia coming up, mulai kulineri jernihnya, waktu itu sekolah masak di Le Corne Bleu. Oke, dan juga perjalanan karir dia gimana. Oke, welcome to the show Rui. Halo, halo. Apa kabar lu? Pertama, congratulations on the last week event. Wah, thank you, thank you. Very successful event. Thank you for coming. Iya, dan gue happy lihat restoran busy dan ketemu teman-teman chef lagi. So, Wui, kita mau ngomongin awal karir lu. Oke. Lu itu mulai decide lu pengen jadi chef, itu kapan? Gue jujur kalau misalnya decide menjadi chef sih waktu SMA. Jadi memang dari awal juga gue bukan yang suka masak gitu. Gue lebih ke olahraga gitu kan. Terus habis itu karena gue ngerasa setelah gue lulus itu gue mau ngapain ya, gue bingung. Dan gue memang nyokap emang suka masak. Jadi gue suka bantu dan gue juga suka bikin-bikin kue dulu karena nyokap suka ngajarin juga. Nah, dari situ gue rasa wah kayaknya boleh nih kayak gue belajar masak gitu. Nah, dari sana gue mau apply ke Jepang sebenarnya. Karena lu itu setengah Jepang. Iya, I was born in Japan but grew up in Bali. Terus nyokap juga ya gue ada saudara banyak di Jepang. Jadi gue ngerasa wah kayaknya boleh nih gue sekolah masaknya di Jepang. Dari situ dan waktu itu gue ingat ada Cordon Bleu datang seminar lah gitu ke sekolah gue. Nah, dari situ gue ada ketertarikan juga gitu. Itu Cordon Bleu yang di Sydney. Nah, dari sana gue kayak ngeliat wah kurikulumnya lebih baik gitu. Lebih bagus karena waktu gue dulu gue tuh belum tahu ternyata Cordon Bleu tuh ada di Jepang. Gue justru mau ke sekolah namanya Hattori. Gue udah sampe tes, tes kan harus Japanese language test dan segala macem. Udah lulus, udah mau berangkat sebenarnya. Terus gue denger nih sekolah Cordon Bleu dan gue liat kurikulumnya dan gue liat memang dari yang gue liat praktikalnya lebih banyak. Gue emang orangnya lebih suka praktek gitu. Iya, iya, iya. Biasanya yang sekolah chef itu gak demen teori. Iya, benar, benar. Gue emang gak yang ke akademis lah gitu. Gue lebih pengen yang praktikal. Jadi dari sana gue liat dan kurikulumnya bagus banget. Nah, dari sana gue muncul yaudah terus di Aussie sendiri lu bisa part-time. Jadi di sana gue ngerasa wah gue bisa kerja sambil sekolah gitu. Eh, sorry, sekolah sambil kerja. Kebalik ya. Sekolah sambil kerja. Which is gue ngerasa ya it's a good thing. Jadi gue bisa nyari pengalaman plus gue gak usah nge-repotin orang tua gue gitu. Bayarin hidup gue di sana. Kalau di Jepang memang ada part-time. Cuman emang gaji tidak akan sebesar di Australia. Kalau di Australia sih emang kalau karir di dapur gitu. Benar. Get paid, compensated lumayan oke lah ya. Benar, benar. Gue setuju banget sih. Nah, dari situ akhirnya gue decided to go to Le Cordon Bleu in Sydney. Terus ya awal gue masih bingung tuh mau ngambil grand diplôm, cuisine, or pettisery gitu kan. Oke, jadi bentar gue jelasin dulu ke listeners kita. Jadi Cordon Bleu guys, kita berdua ini lulusan sekolah LCD. Gue di Paris dan Rui di Sydney. Nah, program-programnya itu pertama ada kayak semester satunya lah. Itu namanya basic. Dimana itu kita belajar teknik-teknik yang simple. Ya kan dari teknik motong. Ya, benar-benar. Apa teknik ngerebus, gimana ngegoreng yang benar. Nah, intermediate kita lebih belajar lebih susahnya lagi teknik yang lebih advance. Nah, superior itu yang paling gimana ya, yang paling advance lah. Jadi yang paling makanannya pun udah makanan internasional. Contohnya dengan teknik-teknik yang kalau gue waktu dulu masuk sekolah. Terus gue dikasih lihat sama chef gue, ini kelas superior. Gue gak kebayang gila gimana gue masak. Dan lu sendiri harus create your own dish kalau gak salah. Terakhir. Ya, terakhir. Itu yang paling seru sih menurut gue lulus-lulusannya. So, Rui gimana pengalaman lu waktu lu pertama kali masuk sekolah masak? Buat listeners kita mungkin yang lagi pengen. Ya, ya. Jadi di kodom dulu ya pertama basic. Lu tiga bulan basic. Itu lu benar-benar ya seperti kurikulumnya basic. Belajar apapun yang fondasi masak gitu. Gue rasa dan kodom dulu sendiri kan memang kental dengan masakan Perancis ya udah pasti. Jadi ya lu dikasih teknik potong julien dan segala macem lah itu. Dan lu bikin-bikin stok. Memang awal-awal gue ngerasa ya lu knife skill, lu datang dari maksudnya lu belum pernah masak gitu kan. Awalnya cuman masak-masak di rumah terus lu tiba-tiba disuruh potong julien. Wah susah banget gitu. Gue ngerasa kayak wah gila ini susah banget ya. Terus kayak ya lu pasti kepotong segala macem. Itu udah pasti lah. Keiris ya? Oh itu udah makanan seharian. Iya makanan seharian ya lu datang pasti udah pake hand saplas segala macem. Pulang kerja, pulang sekolah gitu kan. Kena oven. Iya kena oven. Jadi memang wah disitu lu bakal buat banyak banget mistakes. Tapi gue rasa dengan ya gue ngerasa chef-chef yang di kodom dulu juga. Dengan cara mereka mengajari dan yang paling gue suka itu kodom dulu itu ada demonstration kelas. Itu gue suka banget karena jelas banget lu disana sekitar dua jaman ya kalau usah dua setengah jaman. Lu nontonin chef lu. Lu nontonin chef lu masak dan lu tinggal replicate. Lu niru lah. Iya apa yang dia buat. Jadi kayak gue rasa itu karena lu udah ngeliat gitu kan semua prosesnya langsung gitu live. Seperti kayak live cooking show lah gue bilang. Iya gak sih? Kayak maksudnya itu juga entertaining banget gitu. Dan disana setelah itu lu masuk ke dapur udah sampai pulang gitu. Maksud gue teori cuma sejam, prakteknya bisa tiga jam gitu. Iya. Dan what's your most difficult task waktu basic? Gue itu waktu dish ikan. Ikan gue pertama waktu gue suruh masak ikan. Sekarang gue paling suka masak ikan. Tapi si chef fillet ikan 20 detik. Iya kan? Gue fillet ikan waktu itu satu jam gak kelar-kelar. Abis itu berantakan lagi. Berantakan ya. Terus kayak chef gue gak ngomelin bilang kayak ya gue udah ngelakuin ini tuh 20 tahun. Lu baru 20 menit. Jadi santai aja gitu. Dan gue inget kelas itu juga gue kan kalau lu cook professionally. Bukan masak di rumah buat temen-temen gitu segala macem. Lu kan harus misalnya ikannya harus tetap panas lu taro oven. Waktu lu bikin saus. Gue lupa ikannya di oven. Jadi begitu keluar itu udah hitam. Wah itu baru gue di maki-maki ya mas chef. Iya, iya, iya. Kalau gue ngerasa pas ya kayak awal-awal tuh lu gak tau gitu loh makanan enak tuh gimana sih. Kayak seasoning itu harus gimana. Jadi gue tuh sering banget. Karena gue udah kayak terlalu terpaku sama kayak kerjaan ya filet ikan. Kan harus jadi. It's overwhelming. Iya, overwhelming. Iya, multitasking dan segala macem. Jadi gue setiap gue serve makanan tuh gue lupa seasoning. Gue sering banget gitu. Setiap gue bilang ini makanan apa ya? Hambar banget gitu. Terus gue baru coba, oh iya loh. Gue sendiri gak nyoba gitu loh. Kayak gue ngerasa itu kayak apa ya? Amateur. Iya, amateur mistake banget. Padahal kan. Rasak gak dicobain. Iya, padahal you as a chef you have to taste your food before you serve to someone gitu loh. Dan disana ya gue banyak banget lah belajar dari kodom lunas. Setelah basic lu belajar stock segala macem lalu intermediate tuh. Intermediate teknik sih. Yang lebih banyak di, gue bilang teknik masak kayak lu bikin prawn muslin. Segala macem yang lebih, daging tuh lebih diolah. Yang gak cuma fillet fish terus lu pan fry. Kalau basic kan mungkin lebih seperti itu ya. Kalau intermediate lebih seperti yang lu bikin prawn muslin. Yang lu harus bener-bener. Ya lu stuffing. Iya, stuffing dan segala macem. Dan lu mulai-mulai bikin sauce yang lumayan complicated. Nah, dan gue rasa step by step kurikulumnya Cordon Bleu tuh memang as a chef lu memang harus punya itu fondasinya. Tekniknya. Iya, step by step. Jadi lu diajarin dari awal terus ke intermediate. Terus habis itu lu ke superior. Nah di superior sendiri kan lu memang lebih creating your own dish. Iya, lu diencourage buat kreatif. Iya, iya lebih kreatif. Tapi guys yang bagus kalau misalnya kalian mau ngambil sekolah masak itu, itu adalah sekolah masak yang ngajarin teknik. Benar. Bukan yang ngajarin resep. Karena resep kalian bisa di internet juga banyak. Di internet juga banyak. Iya kan? Setuju gue. Tapi kalau tekniknya itu gimana cara milih ikan yang seger? Gimana cara fillet ikan? Gimana cara goreng? Kalau sampai matangnya perfect tuh segimana? Masak medium well gimana daging ya? Kayak gitunya yang penting. Itu bukan resepnya. Bukan yang kayak garam berapa gram. Itu nanti kalau udah jadi chef itu gak terlalu penting. Iya, benar. Dan memang chef-chef di Kodron Blue juga mereka komersial chef yang udah menjadi chef pengalaman di restoran mana. Banyak gitu kan. Jadi kita juga di kitchen yang mereka udah treat as bukan student gitu. Ya you're a chef gitu. Kayak benar-benar gue ngerasa caranya mereka mengajari itu udah ya seperti lu kerja gitu loh. Cuman mungkin lebih care ya. Karena kan namanya juga guru. Lu tetap harus care sama student. Beda kalau kerja kan kita yang dibayar. Yoi, yoi kalau kerja. Kalau itu tadi udah ngomongin superior dikit. Nah superior itu guys itu kalian akan lebih di encourage untuk kreatif. Kalau pas basic dulu ada temen gue kan Kodron Blue itu bukan amateur doang. Yang sekolah kan. Benar-benar. Ada temen gue yang udah jadi chef. Tapi dia mungkin temen gue itu orang Brazil. Dia lagi ke Perancis ya. Dia pengen sekolah masak gitu. Dan dia udah jago dari basic udah kreatif-kreatif. Nah itu diomelin tuh. Iya. Tapi kalau dia bilang ini bukan, ini tuh sekolah. Bukan dapur lu. Lu harus ikutin gue gitu. Tapi pas basic. Pas superior, kalau lu gak berubah resepnya plek-plekan sama itu mal diomelin. Iya benar-benar. Lu ngikutin mulu kapan mau jadi chef gitu kan. Lu harus lebih kreatif gitu. Seru sih. Iya menurut gue ya dulu juga ya gue di Sydney gitu kan. Gue kan tinggal di city gitu kan. Lumayan jauh lah. Kodron Blue di ride. Itu gue harus commuting ya sejam setengah, sejam naik bus. Dan memang gue rasa kodron Blue sendiri hoursnya panjang gitu sekolahnya. Gue rasa mungkin dibanding kuliah-kuliah biasa yang kuliah ya manajemen dan segala macem. Sekolahnya kan jam sekolahnya kan bentar. Kalau kita kan memang jam sekolahnya lebih panjang gitu. Karena praktikalnya banyak. Dan memang gue ingat tuh intermediate kita pulangnya bisa sampai jam 10 malam. Iya gak sih? Terus ya tapi gue ngerasa kita sekolah seminggu cuma 3 kali gitu. Dan 4 hari lu bisa ngelakuin apa yang lu mau gitu. Lu bisa part time, lu bisa staging or anything lah. Anything you wanna do lah intinya. Dan itu pertama sekolah jamnya panjang itu ya it will prepare yourself a little waktu lu kerja gitu. Karena kerja di dapur atau kerja di restoran lah bukan siap doang. Itu long hours biasanya. Iya benar. Harus siap-siap. Dan di dapur gak ada kursi. Gak ada dapur yang ada kursinya gitu. Harus di note dari sekarang. Lu udah dilatih lah. Lu harus prepare. Kalau lu di dapur ya lu bakal berdiri. Iya berdiri berapa 9, 10, 14 jam mungkin paling lama ya. Dan lu kerja makanya lu pilih lu tinggal di city, di kota. Karena itu banyak restoran biar lu bisa cari pengalaman juga. Benar benar. Emang gue ngerasa ya memang sih jauh dari sekolah. Tuman gue mikir sekolah hanya seminggu 3 kali. Terus juga gue rasa banyak gitu temen-temen gue yang dulu di Sydney yang tinggalnya di city. Jadi kita ke sekolah tuh bareng-bareng gitu naik bus gitu kan. Maksudnya happy juga bisa anggapannya kayak road trip bareng gitu. Walaupun itu cuma ke sekolah gitu. Kita bisa kayak ngobrol lah apa di bus dan segala macem. Gue gak pernah ada beban lah anggapannya walaupun sekolah jauh. Dan gue ngerasa memang di city tuh lebih banyak alternatif pekerjaan. Yang lu bisa ambil gitu. Lu kerja di mana? Nah dulu gue juring basic gue udah kerja gitu juring basic gue udah part time ya. Hancur sih jujur gue pas kerja. Gue sekolah aja masih pas-pasan banget gitu. Ini lu udah kerja. Iya cuman ya gue rasa ya kerja. Gue ngerasa gue gak pengen ngerepotin orang tua gue pengen langsung kayak kerja. Pokoknya gue dateng ausi gue pengen langsung kerja. Emang gitu mindset gue gitu. Jadi gue langsung cari-cari. Emang waktu itu entah kenapa emang temen-temen gue juga udah pada-pada punya kerja gitu loh. Udah punya kerjaan dan gue ngerasa gue left out gitu. Lu sendiri aja bilang lu basic gak. Tapi temen-temen gue tuh udah pada kerja semua waktu basic. Jadi lu juga jadi kayak harus kerja ya gak sih? Kayak malu gitu rasanya kalau lu gak kerja. Ngerti-ngerti. Jadi gue langsung kayak cari-cari-cari-cari ya lu tau lu baru dateng ke ausi siapa sih yang mau ng-hire lu gitu. Belum lulus juga. Belum lulus juga masih basic wah masih bener-bener ya masih anak ayam lah gitu. Tapi akhirnya gue apply-apply keterima lah gue di restoran di bawahnya Opera House. Iya di deretan Opera House sana lah gitu. Restoran turis tuh. Iya turis restoran turis banget yang high intensity high pressure karena tamunya tuh gak pernah berhenti gitu kan. Namanya juga tempat wisata gitu kan di ausi. Jadi semua orang juga kalau kesini pasti pengennya ke Opera House gitu kan. Udah pasti. Udah pasti. Jadi ya mereka makannya ya di restoran yang ada di pinggir jalan itu gitu. Ya gue kerja disana gue ya sebagai cook gitu dibayar part time. Cuman ya awal-awal susah banget sih. Maksudnya gue rasa sekolah susah. Kerja itu. Gak ada apa-apanya. Gue double triple sih susahnya dan lu pressure banget yang dimana sampe gue tiap hari kerja tuh takut gitu. Takut. Dalam artian lu bingung lu harus ngapain. Lu bingung lu misal Pak Soprasional Rami lu harus gimana. Iya. Under pressure banget gue bilang. Iya betul. Cuman ya disana pelajarannya gitu. Lu sebagai apa namanya beginner lah gitu di dunia masak ini lu memang harus mengalami ini. Kalau gak lu gak bakal apa ya lu gak bakal strong gitu loh ke depannya. Iya. Gue juga suggest makanya gue kalau misalnya ada yang biasa anaknya temen nyokap atau siapa gitu. Oh ini mau ngambil sekolah masak nih. Iya. Terus ke gue, gue sarankan untuk kayak ada gak kenalan punya restoran, lihat dulu deh gak usah kerja. Tapi di dapur, lihat dulu. Karena itu pressure-nya paling gak jadi kebayang dikit gitu loh. Benar, benar. Dan gue aja itu sebelum gue berangkat ke Sydney, gue tuh udah sempet magang tiga bulan di restoran teman mami gue di Bali. Dan itu aja gue ngerasa susah. Tapi karena gue ngerasa ya gue kan gak dibayar disini. Jadi gue kayak lebih kayak santai gitu bawahnya. Terus once you kayak yaudah lu udah di hire sama orang, itu beda lagi pressure-nya lu kayak. Beda. Gue lu langsung kayak wah maksudnya gue waktu itu kan mikir oh biar gue ada bayangan nih di kitchen kayak apa. Gue mikir oh kayak gini wah santai lah gitu. Terus taunya gue kerja wah beda banget. Lu kayak dikit salah dimaki lah apa lah omongan kasar pasti keluar dan segala macem ya. Memang as a chef lu harus nerima itu semua. Iya lifestyle-nya gitu. Tapi uniknya maksudnya salah satu yang bikin gue makin apa ya makin suka sama Nick Dunia F&B itu. Begitu servis itu udah kayak perang. Iya kan udah kayak perang. Iya kan kayak tadi lu bilang kadang-kadang kata kasar apa segala macem kalau lu salah. Tapi begitu udah restoran servis udah over misalnya dessert udah keluar atau apa itu udah beda tuh. Udah santai kita nongkrong di depan bareng-bareng ketawa lagi gitu segala macem. Jadi whatever happen in that service gak pernah misalnya besokannya eh lu kemarin lah gitu udah-udah gak pernah. Udah-udah gak bisa lah kayak gitu gak bisa baper lah intinya. Gak bisa baper lah. Iya terus gue tuh sempat di Superior tuh gue ikut competition. Gue inget tuh. Itu gimana ceritanya? Apakah dari chef di Coral Blue bilang eh lu mau gak lu nawarin? Iya bener-bener. Jadi memang di Coral Blue sendiri memang lumayan aktif di luar sekolah juga gitu. Mereka pasti nyari connection. Dan ini kemarin ada kalau ngasih saya Australian Culinary Challenge. Nah itu memang kita ditawarin. Jadi yang mau boleh daftar. Nah akhirnya gue daftar tuh. Kalau gak salah temanya banyak. Ada poultry, ada fish, ada meat gitu. Jadi gue kalau gak salah kemarin ngambilnya fish. Seafood lah gitu. Nah disitu memang dari awal gue bilang gue mau ikut. Nah chef. Ada akan ada satu chef yang akan membimbing lu gitu. Dia guru pembimbing. Iya guru pembimbing. Nah itu tapi lu harus extra work. Jadi anggapannya lu setelah sekolah nih school hours selesai. Lu harus anggapannya kayak apa ya. Extra hours lagi untuk lu belajar makanan yang lu mau buat gitu. Bersama guru ini yang ngebimbing lu gitu. Ya disana lu bener-bener gue kalau gak salah preparationnya dua mingguan. Dua mingguan lu setiap habis pulang sekolah. Lu masuk dapur lagi dimana ada dapur kosong gitu. Kita pakai. Terus kita gue kayak bilang gue pengen masak begini. Nah dari situ guru pembimbing lu akan develop lagi, develop lagi. Dan membantu terus sampai dish itu final gitu. Iya seru sih gue waktu jaman gue sekolah gue gak pernah ikut kompetisi. Banyak, banyak ada kompetisi juga. Tapi gue gak pernah ikut lah. Gak pernah ikut ya. Tapi kalau gue seinget gue itu sering ada hampir tiap minggu. Karena gue di Paris. Gue itu di Paris itu kan culture-nya sama makanan tuh kan. Pokoknya apa-apa harus ada makanan yang benar gitu. Benar-benar ya. Orang Prancis gitu. Food banget lah ya disana. Dan banyak banget food festival yang butuh helper-helper. Nah selalu di Corona Blue di tamannya itu dipasang mading kayak. Oh volunteer gitu berarti ya? Volunteer. Iya siapa nih ini ada acara ini. Ayo siapa yang mau ikut gitu. Kebanyakan gue ikutnya itu waktu acara ambasadorial. Karena gue pengen belajar makanannya. Gue inget ambasador Turki yang lagi itu udah bikin acara di Paris. Gue ikut gue pengen tau nih. Terus ada temen gue yang orang Turki juga dia jelasin gitu. Itu seru banget sih. Kayak ada dulu launching movie Hollywood. Gue ikut. Gue bisa foto sama helpernya. Waktu itu nama movienya Julie and Julia. Oh Julie and Julia. Apa yang movie. Dia sekolah di Corona Blue. Eh Julia Child. Celebrity Chef yang lulusan LCB juga. Kan ada novelnya tuh orang yang ngopi resepnya. Nah dia launching. Waktu itu launchingnya? Iya waktu gue sekolah. Nah terus gue bantuin disana. Oh wow gue udah nonton tuh filmnya bagus. Nah itu menurut gue yang serunya lah. Serunya gitu. Belum tentu kalau lu gak apa. Lu di belajar bukan belajar masak gitu. Belajar di bidang lain lu dapet opportunity itu. Benar benar gue setuju banget ya. Ya jadi gue memang. Waktu itu gue ngerasa ya. Gue pengen aja ada achievement. Jadi ya gue memberanikan diri. Walaupun gue ngerasa gue masih kayak gak inexperience banget lah. Tapi lu menang apa gimana? Gue dapet silver. Oh gila itu mah. Ya oke lah. Bukan oke lah. Itu bagus banget lah. Ya first achievement gue lah. Gue rasa gue lumayan proud. Kayak oh maksudnya paid off lah. Kayak gue udah gue tetep kerja. Gue harus long hours di sekolah. Plus gue itu apa namanya. Harus mempelajari semua makannya. Sampai gue tuh sering beli-beli mak. Apa? Beli ingredient sendiri. Gue masak di rumah gitu. Gue sampe praktis di rumah. Saking gue nervousnya. Kalau something went wrong nanti di kompetisinya. Ya tapi it was all good. Dan setelah lu lulus ya kan udah dong kita mulai ke dunia kerja nih. Masuk ke dunia profesional. Oh gue advance diplom dulu. Oh lu advance diplom. Iya gue advance diplom. Jadi gue setelah superior gue balik Bali. Dan gue ngerasa gue pengen belajar manajemennya juga nih. Oh advance diplom ini adalah course yang untuk manajemennya. Ya benar. Dapur dan restoran karena kalau udah jadi chef itu udah bukan masak doang lagi. Iya benar. Ya kan banyak loh itu. Iya benar benar. Jadi dari sana gue ngerasa gue perlu nih kayak knowledge untuk gimana sih lu kalau misalnya mau buka restoran sendiri. Dan memang kan itu dream. Everyone. Everyone lah. Seorang chef, seorang anak muda yang pengen banget punya restoran sendiri. Jadi dari sana gue ngerasa yaudah gue apply for visa lagi untuk si advance diplom ini. Nah setahunan lah. Setahun advance diplom itu. Nah itu belajarnya lebih ke mana? Lebih banyak teori. Lebih banyak teori. Lebih banyak teori. Dan praktikal ada gue sempet belajar molecular gastronomy juga tuh. Cuman gak banyak gue bilang. Gak banyak. Dan bagusnya leko dan dulu ini ya setelah lu lulus advance diplom. Ini lu udah dicap sebagai qualified chef. Oh oke. Jadi lu akan mendapatkan sertifikat gitu. Kalau superior kan sampai sertifikat 3 kalau gak salah ya. Iya betul. Commercial cookery dan advance diplom ini lu udah qualified sebagai chef. Dan di Aussie sendiri tuh apprenticeship itu misalnya untuk orang-orang residence di sana. Itu mereka harus menjalankan 4 tahun apprenticeship baru bisa menjadi qualified chef. Nah apprenticeship ini guys kalau misalnya kalian gak sekolah kalian bisa langsung terjun. Nah ini ada program apprenticeship dimana kalian belajar lah gitu. Pindah-pindah restoran atau belajar. Lebih ke experience sih. Nah itu full praktek gitu. Nah tapi sayangnya kebanyakan kerja apprenticeship itu gak dibayar juga. Iya banyak yang gak dibayar juga. Jadi memang gue rasa ya Cordon Bleu sendiri ya jadi ekspres lu 2,5 tahun lu jadi qualified chef. Dan banyak juga kan maksudnya company-company yang hanya mau menerima chef yang udah qualified gitu. Maksudnya restoran-restoran lah gitu. Bukan berarti begitu lulus langsung dikasih jabatan chef. Iya bukan. Bukan. Itu jangan salah. Bukan berarti lulus langsung ada restoran baru buka oke chef jadi chef. Gak mungkin itu sama aja kayak kalian baru bangun perusahaan terus abis itu cari orang yang baru lulus buat mimpin jadi direktur. Gak mungkin harus mulai. Nah pengalaman lu mulai kerja meniti karir dari bawah itu gimana? Jadi ya gue setelah advance, gue emang di advance juga banyak part time gitu ya. Gue emang part time di beberapa tempat lah. Gue ada dua tempat sekaligus gitu. Ya yang satu for the money, yang satu for the experience. Even though it's kayak hard gitu lah. Maksudnya lu sekolah 3 hari, seminggu 4 hari lu full time. Yang bener-bener lu habiskan. Gue tuh dulu sempat kerja di Ipudo. Ipudo ramen ya. Ipudo ramen. Jadi gue pagi ke Ipudo. Jam 3 kelar. Langsung jam 4 tuh gue ke restoran. Ini adalah restoran Blancaru. Blancaru. Iya itu tuh French. Japanese French. Dan chefnya dia. Chefnya tuh lulusan dari Robuchong di Jepang. Jadi dia dulu sous chefnya. Oke. Dan dia buka restoran lah disana. Dan ini juga restoran baru gitu. Dan gue rasa ya emang gue ngerasakan gue juga orang Jepang. Dan gue juga belajar sekolah Perancis. Dan gue pengen dapet kerja yang ya itu Japanese French. Which is ya gue ngerasa wah ini cocok banget nih sama cuisine gue gitu. Nah disini gue jadi ngerasa kayak wah pengen belajar nih sama chef. Yang apalagi lulusan Jorobuchong. Siapa sih yang gak tau gitu kan. Akhirnya gue disana dari jam 4 si sore sampe closing gitu. Jadi bener-bener gue ikut service sama prep sedikit. Oke. Enggak. Jadi guys. Kalau kalian ini udah mau kerja nih. Masuk ke lapangan pekerjaan. Itu kalau chef itu ada dua tipe. Yang satu. Itu lebih ke belajar. Dan untuk pengalaman. Kayak Chef Rui tadi di Blancaru. Nah restoran fine dining itu biarpun makanannya mahal, restorannya keren. Itu tuh biasanya digajinya kecil. Iya. Kalau ada gaji. Kalau digaji gitu. Gue personally gue gak digaji waktu itu. Nah itu buat. Tapi kalian gak bisa dapet lagi pengalaman di restoran bagus kayak gitu ya emang harus begitu. Benar. Itu kerjanya juga panjang. Nah yang kedua ada juga lu cari duit. Benar. Di restoran yang mungkin bukan fine dining, bukan apa gitu. Tapi there's nothing wrong with it. Kalian juga bakal belajar hal yang lain juga. Contoh. Ipudo. Pasti itu restoran rame. Dan kalian bakal belajar banget untuk kerja cepetnya setengah mati gitu kan. Iya under pressure banget lah. Benar-benar. Iya jadi memang penting sih dua itu. Maksudnya lu juga mau gimana pun. Kalau gue sih dari dulu moto gue gue tuh gak pengen ngerepotin orang tua. Lu harus survive by yourself. Karena emang itu ajaran orang tua gue gitu. Gue kasih lu duit buat sekolah. Lu disana tinggal ya lu sendiri gitu. Jadi dari sana gue emang mindset gue tuh harus, wah gue tuh harus survive. Whatever it is. Gue harus survive. Plus gue juga ngerasa gue gak bisa survive aja. Kayak gue pulang cuman ngasilin duit tapi gak ngasilin pengalaman. Maksudnya kan jadi, maksudnya lu jadi chef kan tetep pengalaman lah yang paling penting gitu. Dari sana sih gue jadi mau gak mau lu harus ngelakuin dua hal ini gitu. Tapi ya it's, it's a choice gitu loh. Iya, iya, iya. Dari sana sih gue, nah dari advance diploma gue lulus. Nah gue setelah lulus tuh kan ada waktu sedikit. Gue tuh sempet kerja di Bentley. Bentley itu sama-sama restoran Jocelyn. Dia satu grup sama Yellow. Oke, chef Jocelyn ini yang belum lama baru datang ke podcast kita. Iya, iya. Dia memang sempet di Yellow dan waktu itu gue itu di main restorannya. Bentley itu restoran pertamanya mereka. Dan mereka baru reopening di City. Jadi gue apply. Di sana gue gila, gue sampe mau nangis rasanya kerja. Gue, dan gak gue doang yang ngerasa gitu. Ada gue liat PC chef gue, cewek, saking under pressure-nya sampe nangis-nangis sebelum operasional. Saking under pressure-nya karena udah gak kuat tahan pressure. Karena gue ngerasa itu restoran baru, chef owner. Oh iya. Chef owner udah pasti labernya di push banget. Jadi kayak lu kerja yang harusnya mungkin manpower lu harusnya mungkin 15 orang. Dijadiin cuma 7 orang. Which is lu harus kerja triple, double dari biasanya gitu. Yang lu wah dikejar preparation. Dan di Bentley sendiri tuh memang makanannya banyak molekuler. Dan di satu resep tuh ada 10 resep lain yang harus lu buat. Sampai mencapai resep final itu. Dan gue ngerasa itu gila. Wah capek, nyambukan main. Gue kerja tuh bisa 12 sampe 14 jam. Itu waktu itu gue udah selesai sekolah. Makanya gue bisa kerja full gitu. Sebelum gue balik gitu kan. Tapi gue rasa yaudah gue hajar deh. Lu cuma libur seminggu sekali. Sehari lu kerja 14 jam. Gak ada break. Lu break bener-bener cuman sekedar makan gitu. Dan ya selebihnya lu harus bener-bener push yourself. Kayak bener-bener push. Kayak bener-bener supaya yang kalau bahasa chef not in the shit gitu. You're not in the shit. Iya not in the shit gitu. Kalau you in the shit gak ada yang bantu lu. Soalnya orangnya juga minimal gitu. Orang dikit dan sibuk semua. Dan sibuk semua. Dan sekalinya lu preparationnya gak kekejar ya lu yang kena gitu. Wah bener-bener gue ngerasa disana gue belajar yang namanya apa ya organizing yourself. Kayak bener-bener lu harus organize. Organisir banget. Workflow kerjaan lu. Pasti di Lekodon lu juga pasti lu dibelajarkan. Lu harus nulis workflow dulu. Itu lu harus workflow udah harus diotak semua. Iya preparation lu harus step by step. Lu harus ngerjain apa dulu. Lu dateng tuh sebelum dateng kerja pun gue udah mikir diotak gitu. Karena lu gue udah mikir preparation list untuk besok pagi. Malam tuh sebelum tidur pasti gue mikir. Gue harus bikin apa aja ya besok. Lu udah harus mikir. Kalau enggak lu in the shit gitu. Itu itu gila gue juga melalui. Melalui itu iya ya. Maksudnya lu di rumah pun lu mikirin kerjaan. Karena lu gak pengen dikerjaan lu. Lu keteteran gitu. Keteteran tuh gak enak banget. Iya gak enak banget. Belum lagi omel-omelinnya. Benar benar benar. Nah guys jadi kalian kan udah denger nih. Journeynya Chef Rui yang. Ini dari awal nih yang masih coming up. Masih susah, masih di bawah. Gue yakin juga itu banyak cerita maki-makiannya juga karena salah. Banyak pasti. Tapi di next episode itu kita akan ngomongin tentang Chef Rui. Perjalanan berikutnya setelah pulang ke Indonesia. Gimana sampai bisa punya restoran sekeren akta berhasil ini. Iya kan. Nah jadi ya hard work pay off. Hard work pay off. Iya kan. So guys. Thank you very much for listening to our episode today. Jangan lupa subscribe di Ray Jansson Radio Podcast. Like and comment videonya. Kalau ada input, kritik, saran. Atau ada pertanyaan ke gue dan Chef Rui. Bisa lewat Instagram. Gue at Ray Jansson. Dan Rui Instagram lu apa? Rui Yamagishi. Rui Yamagishi. Jadi boleh kalau nanya-nanya. Dan di acara Blue Ribbon Series ini. Kita juga jangan lupa ada giveaway. Nah giveaway episode kali ini. Itu adalah makan gratis di restoran akta. Makanannya enak-enak. Dan kalian bisa langsung ketemu sama Chef Rui. Nanya-nanya. Oke guys. So thank you very much for listening. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye.